Malam nanti, Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal awal Ramadan 2024 secara serentak di wilayah Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Bakasar. Pantauan hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Kota Bakasar malam nanti. Lokasi tersebut kembali dipilih oleh Kan Wilke Menak Sulawesi setelah tahun lalu sempat dilakukan di tepi pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi ini didilai sangat representatif untuk memantau hilal. Pemantauan hilal di Sulawesi akan melibatkan BMKG, MUI, Muhammadiyah, dan sejumlah Ormas Islam serta sejumlah perguruan tinggi di Makasar. Sejak kemarin, kondisi cuaca di kota Makasar dan sekitarnya terpantau hujan ringan. Pihak Kan Wilke Menak Sulawesi menyatakan kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan tentukan kesuksesan pantauan hilal. Cuaca ini sangat menentukan apakah kita bisa melihat atau misalnya tidak. Di beberapa tahun pengalaman sebelumnya, cuaca ini juga sangat menentukan. Kalau misalnya cuacanya hujan ataupun terjadi kabut dan sebagainya, maka saya kira ini sangat sulit. Tapi tentu tempat pengambilan data ini kan bukan hanya di Sulawesi, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Terima kasih.